Cerita Melly Guslow soal lagu restu yang jatuh ke tangan Syahrini Syahrini merilis single terbarunya yang bertajuk restu lagu ini langsung ramai diperbincangkan publik dan dihubungkan dengan pernikahan Syahrini dan juga Reino Barak yang belum lama ini berlangsung di Tokyo sebelumnya saat mengadakan konferensi per Syahrini dan Reino sempat mengatakan bahwa judul lagu tersebut adalah gabungan dari nama mereka artinya Reino Syahrini bersatu jawab Reino sambil tertawa sebagai pencipta restu Melly Guslow ikut tangkat bicara soal asal muasal lagu tersebut diceritakan oleh Melly lagu restu semula akan digunakan untuk original soundtrack dari film Sultan Agung namun karena satu dan lain hal lagu tersebut batal dipakai Melly Guslow kemudian sempat ingin menyerahkan lagu restu itu kepada Gita Gutawa namun sayangnya rencana itu lagi-lagi terbentur kendala sampai terakhir lagu itu mendarat ke tangan Syahrini Melly mengaku tidak tahu menahu kalau pada akhirnya penyanyi 36 tahun itu menikah dengan Reino Barak lagu ini akhirnya saya kasih ke Inces tanpa tahu apa yang sedang dan akan terjadi di hidup Inces karena dari yang tadinya untuk OST Sultan Agung sampai ke Gita pun judul lagu ini adalah restu tidak pernah ada pergantian judul cerita Melly Guslow menurut Melly apa yang terjadi pada kehidupan Syahrini saat ini sudah menjadi takdir yang digariskan untuknya dan Reino Barak hal yang sama pun terjadi ketika ia memberikan lagu menghitung hari untuk Chris Dayanti semua ini sudah diatur olehnya sampai akhirnya lagu restu ini berlabuh di Inces persis seperti lagu menghitung hari yang dulu saya buat dan ditolak kanan kiri akhirnya diambil Chris Dayanti Lemos semua itu sudah jalannya jelasnya istri Anto Hood itu merasa lagu restu ia buat berdasarkan inspirasi bukan karena kisah cinta Syahrini dengan Reino Barak bingung juga kalau ada yang riwoh sama tagar dan judul restu padahal saya nggak bisa bikin apa-apa kalau tanpa ilham darinya meski begitu Melly Guslow mengaku ikut bahagia karena lagu ciptaannya menandai momen pernikahan Syahrini dengan Reino Barak buat Prinses Syahrini selamat dan nuhunnya toh ambillah lagu restu dan dipakai pula untuk menandai momen penting di hidup anda jamaah pungkasnya Sosok ini sebut Syahrini mirip babu saat berjanda di depan luna maya netizen ngatakan menjadi sorotan publik memang menjadi salah satu konsekuensi yang sudah dibahami oleh selebritis kita di tanah air termasuk penyanyi fenomenal Syahrini kehidupan pribadi Syahrini gelap menjadi buah bibir terutama kisah hubungannya dengan artis cantik Luna Maya yang hingga kini tak kunjung membaik bahkan bisa dikatakan sudah terputus ya Syahrini dan Luna Maya diketahui memiliki hubungan yang baik di masa lalu akan tetapi pertemanan mereka hancur pasca isu cinta segitiga antara mereka dan Reino Barak bahkan keduanya pernah diduga saling menyendir di mana Luna menyebut Syahrini adalah teman yang tidak beretika sementara Syahrini tidak mengaku pernah berteman dengan Luna Maya sejak saat itu Syahrini kerap dihujat netizen dan selalu membandingkannya dengan Luna Maya video-video lawas mereka pun bertembaran di sosial media di mana salah satunya dalam sebuah tayangan momen keduanya bersama yang sangat kembali diunggah oleh akun YouTube Lucu Aja Pole video itu merupakan potongan dari tayangan program musik desyat beberapa tahun silam saat Luna Maya Rofy Ahmad dan Mendiang Olga Syabutra sebagai pembawa acara sementara Syahrini menjadi bintang tamu Mendiang Olga Syabutra yang baru dikenal sebagai presenter ciplos-ciplos dan selalu berhasil menghibur tonton hingga tertawa sempat mengatakan Syahrini mirip dengan babu dalam konotasi bercanda awalnya Luna sedang membacakan sebuah buku mengenai kebudayaan Indonesia tetapi saat sedang membaca buku tersebut tampak Rofy Ahmad selalu menggoda Syahrini penyanyi yang akrab di salta inches itu kebetulan mengenakan busana berwarna putih sebuah syal berwarna coklat syal itu kemudian digunakan Rofy Ahmad melilipkan badannya dengan Syahrini melihat itu Mendiang Olga lantas bercanda mengatakan bahwa Syahrini mirip babu sementara Rofy mirip dengan supir ya ampun pas banget babu ama supir celetuk Olga yang mengundang tawa penonton di studio video itu kemudian mendapat komentar beragam dari warganet yang dimana di dalamnya banyak menyorot penampilan Syahrini yang dinilai berbeda dengan yang sekarang dan juga menyorot celetukan Mendiang Olga Olga speech pas banget babu ama supir tulis salah satu akun dengan emoji tertawa selamat menikmati 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 selamat menikmati